Terima kasih telah menonton! Rafi Ahmad juga ikut menyampaikan ke awak media usai dirinya keluar dari kantor tersebut. Diduga Rafi dipanggil KPK untuk menginterogasi dirinya apa benar terlibat dengan korupsi yang dilakukan oleh Harvey Moeis dan kawan-kawannya itu. Kini Sandra Dewi yang sudah menjadi tersangka karena dianggap sudah menjadi aliran dana utama dari sang suaminya itu. Kemewahan dan kehidupan gemerlangnya itu rupanya merupakan uang rakyat Indonesia yang dikorupsi oleh keluarga Sandra Dewi. Kini sudah menjadi karma bagi dirinya. Kehidupan mewah tanpa mikir rakyat sudah berimbas kepada dirinya. Semua asetnya bakal segera disita oleh KPK dan Kejaksaan Agung. Rafi Ahmad menjadi salah satu artis yang digadang-gadangkan sebagai tempat pencucian uang mereka. Namun rupanya setelah keluar dari gedung KPK, Rafi Ahmad memberikan klarifikasi bahwa dirinya merupakan salah satu artis yang diundang untuk menjadi duta anti korupsi oleh KPK. Dia mengatakan bahwa banyak diskusi yang dilakukan antara dirinya dengan petinggi kantor KPK, guna memberantas dan mengedukasi bahaya dari korupsi. Namun demikian, netizen juga enggak mau dengar apa yang dikatakan Rafi. Mereka menyebut Rafi adalah salah satu tempat para koruptor menyimpan uang. Mungkin ini dikarenakan Rafi Ahmad sering pamer-pamer kemewahan dan pamer pencapaiannya selama menjadi artis. Mobil mewah, vila mewah dan berbagai kemegahan di-upload oleh Rafi ke sosial media, sehingga netizen berprasangka buruk kepadanya. Namun itu tidak semuanya. Ada juga yang mengatakan bahwa Rafi adalah sosok artis yang memiliki banyak bisnis, hingga dirinya bisa menjadi sultan di Andara. Walau bagaimanapun, kejagung dan KPK menegaskan, jika ada keterlibatan sedikit saja, maka semua akan kita proses. Walau itu orang berpangkat tinggi atau terkenal, semua sama saja jika ikut terlibat kasus korupsi.